Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi tuan rumah seri kejuaraan dunia Formula E. Ajang balap mobil listrik itu dilaksanakan di Jakarta E-Prix Sirkuit Ancol pada Sabtu 4 Juni 2022. Lalu, apa perbedaan antara balapan Formula One dan Formula E? Salah satu yang menjadi pembeda antara gelaran Formula E dan Formula One adalah di waktu pelaksanaannya. Ajang balap Formula One digelar selama 3 hari. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Formula E yang berkonsep 1 hari selesai. Di perhelatan Formula E, mulai dari latihan bebas, kualifikasi hingga race akan dilaksanakan pada hari yang sama. Dikutip dari laman Enelks, semua mobil yang digunakan pada Formula E memakai powertrain listrik sepenuhnya. Sementara Formula One menggunakan mobil berjenis hybrid dengan mesin pembakaran internal. Mobil Formula One bertenaga bahan bakar fosil beroktan tinggi. Selain itu, rata-rata mobil Formula E melaju dengan kecepatan 220 km per jam. Sedangkan mobil Formula One mampu melaju mencapai kecepatan 374 km per jam. Perbedaan ketiga adalah mengenai pit stop. Pada Formula E, pit stop tidak wajib, karena pebalap tak diperbolehkan mengganti ban kecuali mengalami kebocoran. Sementara untuk Formula One, pebalap mungkin akan melakukan 2 hingga 3 kali pit stop selama balapan untuk mengganti ban beberapa kali. Perbedaan lainnya, yakni terkait sirkuit yang digunakan. Mobil Formula One dibuat untuk balapan di sirkuit yang lebih besar, lebih lama, dan lebih cepat. Sementara untuk mobil Formula E, umumnya menggunakan sirkuit yang jauh lebih sempit dan jauh lebih pendek dari Formula One. Ajang balap Formula One jauh lebih tua dari Formula E. Formula One sudah diadakan sejak tahun 1950. Sementara Formula E baru pertama kali diselenggarakan sekitar tahun 2014. Terima kasih telah menonton!